Intro Di matelis, matelis ilmu Ternyata masuk ke rakannya jara-jara misalnya Datangnya telat, misal contoh Misal, misal, misal contoh Maksudnya itu kita menggambarkan gitu ya Betapa bahayanya dosa-dosa yang kita anggap remeh begitu Ternyata itu yang memasukkan orang ke dalam neraka Maka berangkat dari situlah sahabat-sahabat Kita harus berwaspada Yang pertama kemarin wanita atau laki Yang menyemir rambutnya dengan warna hitam Yang itu dikatakan Nabi Akan datang di akhir zaman Sekelompok kaum yang menyemir rambut mereka Bisa wadi dengan warna hitam Mereka tidak akan pernah mencium bau surga Jadi ada perilaku yukhzibun memberikan pacar Atau mewarnai Dan yang kedua sawat dengan warna hitam Berarti yang pertama memberikan pacar Artinya tindakan yang memang langsung memberikan efek instan Anda pun nanti kalau minum obat vitamin Vitamin rambut Ya agar rambutnya yang putih tadi berubah jadi hitam Atau mungkin pakai sampo Yang sampo itu ya sampo biasa Cuma memberikan nutrisi sehingga merubah Warna yang sudah menjadi menghitam Ya itu tidak masalah Atau yang kedua Dia menggunakan cat Ya artinya pacar Tapi dia tidak menggunakan hitam Warna apapun diperbolehkan tak boleh Ya nanti pulang-pulang PT. Sadina Rambutnya hijau Semuanya Ya Itu bolehnya secara agama Tapi nanti kan secara etika Ada aturan yang berlaku Dimana gini Warna itu kalau dipakai Untuk seorang perempuan misalnya Itu kira-kira Orang daerah situ Mengatakan itu wanita baik-baik atau tidak Gitu aja pertanyaannya Ya artinya ada adab pula yang harus dijaga Jadi mungkin warna Kalau untuk tingkatan balikpapan Saya kurang tahu Kalau di negara lain ya Tapi kalau Indonesia sih Setahu saya ya Yang paling agak bagus itu pirang Ya kalau kita makan di warung kan Dapatkan satu pirang Satu piring Itu orang kalau emosinya Otakmu itu piring ya Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah SWT Emang lolos itu Miring Yang PSI itu siapa? Oh giring Jadi teman-teman Yang dirahmati Allah SWT Bercandaan Ustaz jadi giring gini Oh giring Baiklah Oke Itu yang pertama Saya tidak jelasin Karena emang udah dijelasin Yang kedua adalah orang yang Perempuan yang minta cerai pada suami Tanpa alasan Jadi Punya masalah ya Masalah aja Rumah tangga sih biasa ya Ada masalah Tapi jangan suka minta cerai Dikit-dikit minta cerai Contoh istri saya itu Nggak pernah minta cerai Mintanya itu emas Mintanya itu Baju si sesa Gitu dia kalau emosi itu Nggak pernah minta cerai Begitu ya Jadi Nabi bersabda Perempuan manapun yang suka minta Suaminya cerai Tanpa ada alasan yang jelas Maka haram baginya Masuk surga Jadi tanpa alasan yang jelas Maka kalau ada perempuan Menggugat suaminya Karena suaminya itu Misalnya Nggak punya kerjaan Pengangguran Disuruh kerja Nggak mau Jadi artinya Dia nganggurnya itu Nganggur yang memang Atas dasar keinginannya dia Menganggur itu kan ada dua Ada nganggur karena keadaan Itu suami yang kayak begitu Disupport Dia memang bekerja Kerja keras Tapi memang belum dapat Mau gimana lagi Tapi ada nganggur itu Memang karena Hobi Nganggur It's my life Begitu Maka yang seperti itu Ya Ya itu Kalau digugat cerai Diperbolehkan Bukan karena nganggurnya Tapi karena dia teledor Tidak menafkahi istrinya Ya seperti itu Jadi teman-teman Kerjaannya tidur aja Ya itu boleh digugat cerai Ya boleh lah Kecuali kalau anggota dewan Kerjaannya tidur Tapi dapat gaji Jadi teman-teman Yang berbahagia Yang dirahmati Allah Kemudian yang ketiga Wanita Atau laki Atau wanita Sama aja Mengaku-ngaku keturunan Orang lain Aku ini keturunannya Nabi Ya aku ini keturunannya Orang Arab Orang Arab mana Arab pateng genah Ya Jadi orang-orang yang Seperti ini Ngaku-ngaku keturunan Atau mengadopsi anak Sama aja ya Mengaku-ngaku Bapak yang bukan Bapaknya Mengakuin anak Yang bukan anaknya Dua-duanya itu Namanya Tabani Ya Itu yang dikatakan Nabi Barang siapa Yang mengaku-ngaku Pada bapak yang bukan Bapak kandungnya Dia tidak akan mencium Bau surga Dulu sempat heboh Ngaku-ngaku Anaknya Pak SBY Ada dulu kan Ada lagi Sempat heboh lagi Ngaku-ngaku Jadi anaknya Siapa itu ya Anaknya Raja siapa Begitu Tidak tahu Raja siapa Raja Salman Ya Teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Orang-orang yang Mengaku-ngaku Nasab Termasuk juga Mengadopsi kebalik Di balik Kata ini Ngaku bapak Ini ngaku anak Itu Anaknya siapa Anakku Padahal bukan Anak ustad Anaknya orang Saya aku-akuin Ya namanya Adopsi Adopsi itu haram Ya Orang gak banyak tahu Bahkan Selevel Seorang Ustadz pun Ada yang Mengadopsi anak Dan itu Dia viralkan Dia banggakan Beda kalau Mengasuh ya Mengasuh gak apa-apa Mengasuh itu Dengan adopsi Bedanya apa Kalau mengasuh itu Dia lebih dominan Belakangnya Suh Nah kalau Adopsi kan Lebih dominan Belakangnya Si Itu bedanya ya Baik Kemudian kita lanjutkan Ya kalau mau dijelasin Saya jelasin Tapi muka kalian Ini data raja Kayaknya gak mau Mau gak Udah telak Males Jadi bedanya Adopsi sama Mengasuh apa Intisap Menasapkan Jadi Sama-sama Mencintai Sama-sama Memberi makan Sama-sama Memberi kasih sayang Memberi tempat tinggal Bedanya Kalau adopsi Itu Menasap-nasapkan Kepada bapak Yang bukan bapak kandungnya Sedangkan Mengasuh Tetap berstatus Pada bapak kandungnya Zaid bin Umar Ya Zaid bin Umar Walaupun Ustadz yang ngerawat Jangan Zaid bin Agus El-Fuda Gak nyambung begitu Nah emang Apa sih Masalah nasap doang Di masa lain Ini Gak paham dia ya Nasap itu ngeri Satu Berkaitan dengan Kedustaan Masal Nih ya Nih Siapa mas Bob Titip HP Ya Pak Ustadz Saya ke toilet Terus dilihat orang HP pun bagus banget Oh iya HP siapa HP ku Apa bedanya Sama Ustadz Tadi tuh Megang anak Misalnya Ustadz Ngeadopsi anak Orang Palestina Gitu kan Eh cakepnya Tad Ganteng banget Anaknya Anak siapa Anakku Jadi spermanya Di Anu Di apa namanya Di filter Jadi teman-teman Nanti gak sih Spermanya di filter Kan muka di filter Bisa jadi ganteng Gitu kan Jadi teman-teman Yang berbahagia Akhirnya Akhirnya orang Pada bilang Ganteng banget Anaknya Sama beda Ada saya Dimana Gak ada bedanya Lagi yang kedua Nanti berkaitan Dengan masalah Kemahroman Ustadz Adopsi Anak cowok Atau anak cewek Anak cewek aja Waktu kecil Ustadz yang nyebokin Gak apa-apa Namanya anak kecil Ustadz cewek Ustadz mandiin Teranjang bulat Depan Ustadz Gak masalah Anak bayi kok Tapi anak ini kan Lama-lama gede Nanti ketika Ustadz pulang dari pengajian Api Ciuman cipika Cipiki Ya walaupun Gak ada syahwat Gak ada nafsu Sudah dianggap Gak anak Tetap aja Hukumnya haram Yang namanya Mahrom Eh sorry Yang namanya Perempuan bukan mahrom Itu haram Walaupun gak nafsu Itu mohon maaf ya Saya jujur Sebagai seorang laki-laki Yang sudah tinggal Di balik papan Sebegini lama Ngeliat perempuan itu Pakai rok pendek Pahanya kebuka Itu udah gak nafsu Mungkin anak-anak zaman sekarang ini Kenapa? Karena udah terlalu banyak Ini kan paha dibuka Itu di KFC Itu ya Allah Jadi Masya Allah Jadi Mohon maaf Terus Gara-gara gak nafsu Ngeliat paha gitu Misalnya Karena di zaman saya Lapan puluhan dulu Paha itu Mohon maaf Jangan tersinggung Itu hanya dibuka Sama pelacur Ini perempuan yang pakai Celok sepaha itu Dulu cuman pelacur gitu Karena senakal-nakalnya Anak zaman dulu Paling lutut ke bawah lah Sekarang kan Pelacur semua Eh pelacur semua Sekarang kan Pelacur Maaf ya sengaja Maaf ya sengaja 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 Bercanda Bercanda Jadi teman-teman Yang dirahmatilah Ini jilbabnya asli kalian Bukan karena Kesadina Bukannya Ya teman-teman Ya Jangan nanti Karena sekolah pakai jilbab Jilbab yang asli Kalau pakai jilbab Kadang pakai Kadang buka gitu Masuk surga Pernyataan Masuk surga lah Ya ke surga Kadang surga Kadang neraka Kadang surga Kadang neraka gitu ya Panas dingin Panas dingin Apa enggak Sariawan Kalau di neraka Jadi teman-teman Yang berbahagia Seperti itu ya Terus apalagi Masalah wali Kalau anak itu cewek Nanti bapak angkatnya Jadi wali kan Yang realitanya kan gitu kan Mana ada wali Bapak angkat itu Nanti yang keempat Lebih-lebih Paralagi masalah waris Anak angkat Tidak dapat waris Karena dia dinasab kan Diadopsi Legal Ada surat keterangannya Anak Kalau adopsi itu legal Ada surat Capil itu dikeluarkan surat Coba bayangin ya Asli legal Makanya kayak gitu tuh Aduh Saya ngeri tuh Makanya kalau saya dulu Jadi penghulu Saya sempat 7 tahun Jadi penghulu dulu Ya Jadi teman-teman Yang berbahagia Saya bilang setiap Menikahkan tuh Bapak-bapak asli ya Bukan bapak tiri Bukan bapak angkat Iya Pak Ustadz Bapak bertanggung jawab Di hadapan Allah Kalau bapak tiri Bapak angkat Pernikahannya Pautil Mereka bersina Dan bapak akan diadab Diadab Jadi begini Maksud saya Maksud saya tuh Sudah serius Saya kalau Saya tegesin Karena mohon maaf Ini masalah hukum Tidak bisa main-main Jadi teman-teman Kalau anaknya Mungkin karena tidak tahu Ya dia tidak dosa Kecuali kalau dia tahu Itu juga dosa Tapi kalau untuk Yang memang betul-betul Bapaknya tahu Anaknya enggak Bapaknya yang diadab Sama Allah Jadi tidak main-main Begitu ya Tapi kalau diungkapin Nanti gimana Pernikahannya Tidak akan kacau Pasti diiringin Dari air mata Ya enggak apa-apa Lebih bagus Diiringin Dari air mata Tapi sah daripada Bahagia Menderita Baik kita cukupi Sekian dulu ya Mudah-mudahan Bisa diambil manfaat Dan nikmat Tadi pertanyaan terakhir Jelas deh ya Jelas ya Al-Fatiha Jadi seperti itu Astagfirullah Jadi begitu teman-teman Insya Allah Kita jumpa lagi Nanti di pertemuan Berikutnya ya Semoga Allah Berkaitan Assalamualaikum Warahmatullahi Baiklah Dan dia tanpa merasa berdosa Baiklah Ya Jadi teman-teman Yang berbahagia Sudah jelas? Jelas apaan? Itu ya Mengguh pikirin Baik Itu tadi Empat poin Kenapa Adopsi diharamkan Kemudian yang keempat Adalah orang yang sombong ya Orang sombong juga sama Tidak akan mencium Bau surga Nabi bersabda Lai sadakal kibir Sesungguhnya Nabi bersabda Sorry saya ulangi Nabi bersabda Mamin rajulin yamut Hina yamut Wafi kol bimit Kulu habbatin Min khurda Min kibir Tahirullahul jannah Ayu riha Riha Wa la yaroha Tidaklah seseorang Meninggal dunia Kemudian dia meninggal Dan di hatinya Terdapat secul Dari biji kesombongan Kecuali biji itu Akan menghalangi dia Untuk mencium Bau surga Dan dia tidak akan Pernah melihatnya Untuk selama-lamanya Masya Allah Baik Teman-teman yang Berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Adalah orang yang Menuntut ilmu Akhirat Tapi dengan tujuan dunia Ini juga Tidak akan pernah Mencium bau surga Menuntut ilmu Akhirat Beda kalau memang Anda menuntut ilmu Dunia Contoh nih Saya belajar dokter Biar kaya Itu urusan Anda Itu urusan Anda Saya tidak ada urusan Tapi belajar ilmu Agama Niatnya dunia Nabi bersabda Manta'ala mal ilman Barang siapa yang Belajar ilmu Mima yuptawabihi Wajuhullah Yang itu Harusnya Mencari ridha Allah Maksudnya ilmu agama Dan dia mencari ilmu Dan dia mencari ilmu Dengan tujuan Untuk memperkaya di dunia Maka dia tidak akan Pernah mencium Bau surga Yaumal kiamat Pada hari kiamat Gitu Ada nyelatu ke saya Pak Ustaz Ustaz tahu Mobilnya Ustaz Apa namanya itu Abdus Somad Itu mobil Al-Fat Ustaz tahu Rumahnya Ustaz Adi Hidayat Itu lantainya empat Berarti mereka ini Tidak akan pernah Mencium bau surga Woy Dengerin ya Orang Mencari ilmu Niatnya Cari dunia Gak akan mencium bau surga Tapi kalau ada orang Mencari ilmu Niatnya ikhlas Karena Allah Diberi popularitas juga Karena Allah Bukan rekayasa Kemudian diberikan Allah Kelapangan rezeki Atas itu Itu namanya bonus Kalian tuh lucu Setiap melihat ada Ustaz kaya dikit Gitu tuh Bawaannya udah kayak Ustaz Ustaz Anda mohon maaf Harusnya Anda tuh Berpikir gitu Bahagia Mohon maaf ya Teman-teman ya Beberapa Makanya kemarin Sempat ya Ada orang yang Aku Ustaz Membanggakan kekayaannya Bagi saya Di sisi Saya pribadi ya Emang gue pikirin Begitu Terserah Ya maksudnya itu Kekayaan-kekayaan dia Kalau memang dia nyari Dengan berikan Dengan ilmu agama Karena mencari kekayaan Masuklah di hadis tadi Tapi kalau memang beliau Kita kan gak tau Itu urusan beliau dengan Allah Nah cuman sisi sombongnya Memang agak bermasalah sih Sisi memamerkannya itu Agak bermasalah Ustaz mobil Alphard 1,4M Biasa aja Di rumah tuh ada Alphard Alphard Hasil endorse kelas ya Itu juga Tananya gak jelas Apakah statusnya Sampai saat ini Wallah Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Ya kan Mau beli tanah Jadi ceramain Bagian admin Baca dalil salah lagi Jadi teman-teman Dia berupaya Mengislamisasi dirinya Dia baca dalil-dalil Dia lupa Dia ngomong depan sihat Pas baca dalil Saya lihat Saya lirik matanya Keliru bro Bacaanmu tadi Baik Jadi seperti itu ya Jadi kayak Misalnya ada Ustaz Arifin gitu Punya rumah besar ya Kita orang-orang bersyukur Karena pada hakikatnya Itu bukan tujuan Masalah Beliau punya tujuan Itu kita gak ada Kewajiban untuk nilai orang Ya kan Jadi kalau ngeliat ada Ustaz pulang Memiliki kelapangan rezeki Ya kita syukuri Ya kan Seperti itu teman-teman Yang dimuliakan Allah Saya itu sempat Diprotes sama jemaah Ustaz Agus ini Sering ngomongin zuhud ya Tentang mati Hidup sementara Saya lihat Ustaz itu Bajunya bagus-bagus aja Eh mas Pertama saya kasih tau Ya Baju saya bagus Dikasih jemaah Ya Jadi saya kasih tau Ini Disclaimer ini ya Disclaimer Untuk memastikan Apakah Syahdina masih ingat Ukuran baju saya Udah berubah ya Nggak usah debat ya Nanti japri aja ya Oke Jadi teman-teman Saya pastikan Baju saya itu Hampir 80% Itu dikasih sama jemaah Itu poinnya Satu ya Bahkan saya itu kemarin Nyoba-nyoba beli baju yang Di Sopi itu Malah kainnya nggak Jelas nggak karuannya Iya Jadi Hampir 80% Serius saya nggak bercanda Itu baju semuanya jemaah yang kasih Nomor dua Saya kasih tau Kalaupun saya pakai baju bagus Saya bilang gitu Sombong atau enggaknya Bukan bergantung jenis kain Atau jenis merk baju Apa yang saya gunakan Saya kasih tau Anda Ya Teman-teman yang berbahagia Yang menentukan kesombongan Pada saya pakai baju Terus saya ngeliat orang Yang bajunya lebih jelek Dari saya Apakah ada perasaan Bahwa saya lebih tinggi Dari dia atau tidak Itu pangkal kesombongannya Contoh nih Misalnya Ustaz pakai Sama-sama nih Ceritanya kan Iya kan Jadi Ustaz pakai Sebenarnya saya udah tutup-tutupin Begini Maksudnya biar nggak jadi brand Gitu kan Jadi saya pakai baju Sama-sama nih Terus saya ngeliat orang pakai Seragam sadina tuh Yang warnanya abu-abu Abu-abu monyet Ini namanya abu-abu monyet Kalau orang Betawi Bilangnya abu-abu monyet Jadi warnanya abu-abu Teman-teman yang berbahagia Dimuliakan Terus saya gini Urahan Itu sombong Tapi kalau Ustaz pakai baju Bagus Terus Ustaz ngeliat orang pakai baju jelek Dan saya tuh nggak ngerasa Kalau baju saya itu bagus Saya biasa-biasa aja Itu bukan sombong Apa maksudnya Naik mobil Nggak apa-apa Yang penting waktu ngeliat naik motor Jangan pernah melecekan Motor Apalagi motornya aero Karena putih KT6642KI Ngeri Wali kota aja minggir guys Serius Jadi teman-teman Saya pernah diundang ke rumahnya Pak Wali Waktu masih jadi wakil wali kota Jadi saya mau masuk ke rumahnya beliau Yang di sana rumah dinas Yang di Kunung Pasir itu kan Memasuk rombongan Pak Wali Mau keluar Waktu itu yang gunanya Memang bukan Pak Wali Tapi minjem tempatnya Pak Wali Di belakang aulanya itu Saya mau masuk Beliau keluar Habis itu polisi-polisi Yang pada Pak 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 Entar dulu Pak Langsung Pak Wali keluar Assalamualaikum Ustaz Eh mobil mundur Saya bilang ini motor aero Ini nggak main-main Mobilnya wali kota aja Temundur memang dia sudah Jadi teman-teman yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tadi ya nyari ilmu akhirat Ya untuk akhirat Ya pokoknya yang tulus aja Pak Ustaz Kemarin itu ada jemaah Pak Ustaz Saya kan kemarin itu Ngisi kajian anak-anak Di SMA SMA itu Mentor-mentor Islam itu Alhamdulillah Dikasih sesuatu Sama mereka Pak Ustaz Apakah dengan saya terima ini Mengurangi Kelapangan hati saya Nggak Saya bilang gitu Kalau kamu dikasih Kamu terima Itu namanya rezeki Tapi kalau kamu minta Minta Ya Pokoknya jangan nih Kalau sekian saya nggak mau nih Kayak begitu Itu nggak boleh Itu ilmu agama Nggak bisa dijual belikan begitu Ya Jadi teman-teman yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tadi maksudnya Seperti itu Kemudian berikutnya Yang keenam Perempuan yang berpakaian Tapi telanjang Hmm Ini yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mengatakan Ada dua kelompok Perempuan dari Alin neraka Aku nggak pernah melihat Perempuan di azab Sekeras itu Kata Nabi Dan kaum itu Membawa cambuk Seperti ekor sapi Dengannya Ia memukul orang Dan wanita-wanita Perhatikan bahasa Nabi Yang pakai baju Tapi telanjang Siapa ini ya Rasulullah Mereka berlenggok-lenggok Condong dari ketaatan Maksudnya Berlenggok-lenggok Jalannya itu Meliuk-liuk Hmm Jadi rambut mereka Seperti punuk unta Yang miring Jadi Mohon maaf ya Beberapa ulama Mendefinisikan Perempuan yang pakai Sepatu high heels Yang tinggi Kemudian rambutnya Diikut ke atas Begitu Seperti Kayak jini Oh jini Tidak tahu ya Dan memang Kalau ustaz melihat Sebagai laki-laki ya Kalau perempuan Ininya diikut ke atas Begini itu Seakan-akan kayak Wanita semampai Gitu Ya Semeter gak sampai Jadi teman-teman Itu namanya Wanita yang semampai Dan itu emang Menggoda Pandangan laki-laki Nah kemudian Kata nabi lagi Adalah perempuan Yang mohon maaf Teman-teman Pakaian Berpakaian Tapi terlanjang Itu diartikan Perempuan yang pakai Baju tapi tipis Tipis banget Ini adik-adik ini Saya kasih tahu ya Kalian pakai Baju warna putih Putih itu termasuk Baju yang muda Tembus Pandang Bukan ustaz Melarang perempuan Pakai baju putih Tapi daleman kalian Harus didobelin lagi Ditambahin Dobelin lagi Kadang-kadang Apalagi gini Hujan-hujanan Ya kan Bajunya putih Dalemannya merah Terus hujan-hujanan Ketemu Garangan-garangan Kayak gini Tahu garangan Ketemu garangan-garangan Kayak gini Wow Apain kok mas Tenang Pak ustaz Ini wow Ini bukan alif Ini bukan bak Ini wow Langsung ke wow Kalau dia nyampe Ya bahaya Memang itu ya Jadi teman-teman Yang berbahagia Atau juga Ini ya Pakai yang terlalu ketat Nah Baju ketat Biasanya Baju-baju yang Ya Perempuan kantoran Kemarin saya cerama Di rumah sakit Itu juga gitu Mbak Kamu itu mbak ya Kalau perawat itu Bajunya ketat-ketat semuanya Ya padahal Tindakannya kan cukup Luar biasa aktif sekali Udah gitu putih lagi ya Jadi pakai baju Terlalu ketat Ketat banget Apalagi depan rumah Setelah itu kan pasar Ibu-ibu pagi-pagi itu Keluar pakai celana lecing Kaos ketat Belenduk 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 Lipatan perut bumi Tujuh lapis Tujuh kerak Dengan tujuh mata air Yang berbeda-beda Saya bilang Bu Kalau anak muda Kayak anak SMA Gini pakai baju Press body Kami itu ngeliatnya dosa Tapi imbang Dengan kenikmatannya Bayangkan Kalau ngeliat kayak gini Sudah mataku pusing Memuntah Mual-mual Dosa lagi ya kan Jadi teman-teman Yang berbahagia Ya Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dah Kemudian berikutnya Adalah pemimpin yang Zolim Masya Allah Pemimpin yang zolim Dia juga Tidak akan pernah mencium Bau surga Mimpin Pemimpin yang zolim Udah Pemilu udah lewat Nggak usah dibahas lagi Saya lagi belajar Menerima kekalahan Tapi saya tidak pernah Mampu menerima Kecurangan Jadi teman-teman Yang dimuliakan Allah Maksudnya Persibah 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 kemarin kan Kalah dicurangin tuh Kasian Ya kan Seperti itu Teman-teman Apa kata Nabi Setiap pemimpin Yang mendolimi rakyatnya Dan dia tidak pernah Memberikan teladan Kepada mereka Mereka tidak akan pernah Mencium bau surga Hadis Wahi Riwayat Muslim Memang Bukhari Ya Teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Yang masih sibuk Ngurusin makanan Konsumsi Yang dirahmati Allah Ya Udah deh Kamu ambil piring deh Ambil piring deh Ambil piring deh Jadi teman-teman Jadi sahabat-sahabat Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya teman-teman Jangan kan ustadznya Bunganya juga mulai melengkung gini Udah mau pingsan Baiklah Oke ya teman-teman Seperti itu Tentang orang-orang Yang mohon maaf ya Tidak akan mencium bau surga Tentunya ini menjadi Renungan buat kita Bersama ya Teman-teman Jangan sampai Di antara kita Na'udzubillah Melakukan dosa-dosa Yang mungkin Bisa jadi Menurut sebagian itu Dianggap kecil Ya Tetapi Di mata Allah Ternyata maha besar Baik dari beberapa poin Yang ustadz udah Jalani tadi Ya Mangga itu silahkan Kalau ada yang mau bertanya Sok Kami berikan kesempatan Silahkan Banyak yang kita pelajari Ini tadi silahkan Banyak banget yang bisa dikembangkan Silahkan Hmm Mau tanya apa Ya silahkan Sebut aja paswan berapa Iya Kita pilih Misalnya Ini kapan jawabnya Ngomong mulu Dengarin dulu Iya kan Bingung nih Pilih 01 02 03 Eh ternyata Kosong otaknya Baik teman-teman Yang dirahmati Allah Dengarin ustadz Memilih itu Akan dipertanggungjawabkan Oh ya pasti dipertanggungjawabkan di mata Allah Dan terus gimana tat Kalau saya milih baik-baik Udah dengan cara yang baik Tapi ternyata yang terpilih Bukan orang yang terbaik Teman-teman dengerin ustadz Tergantung Anda milihnya karena apa Kalau anda milihnya karena like or dislike Suka atau tidak suka Anda akan dihisap oleh Allah Suka tidak suka itu contoh Aku milih dia soalnya dia sukunya sama dengan aku Itu namanya like or dislike Tidak ada hubungan dengan kemampuan Saya milih dia ya Habis anutat Habis ipinya Apa namanya Tinggi Orangnya tinggi Aku suka Pak Ganjar Karena dia tinggi Yang riset juga tinggi Aku lebih baik milih yang gemoy Yang gemoy Ya bengkong juga gemoy Jadi teman-teman Itu namanya like or dislike Suka atau tidak suka Nah itu gak boleh Kita nyoblos begitu anda akan dihisap Dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Tapi kalau anda berdasarkan ijetihat Ijetihat itu kita udah milih nih Mohon maaf ya Nyoblos itu berdasarkan ijetihat itu misalnya Browsing aja Kebaikan Anis Baswedan Browsing aja Kebaikan Prabowo Sebianto Kebaikan Ganjar Pranowo Selesai Nanti keluar semua bandingkan Mana yang kebaikannya paling baik Keburukan Anis Baswedan Keburukan Ganjar Pranowo Keburukan Prabowo Nanti dibandingkan Mana yang paling buruk Misalnya Kalau perlu kasih hak Klarifikasi Keburukan Anis Keluarnya disitu misalnya Anis cuma pinter ngomong Tapi gak ada kerja Nanti berikan kesempatan Jawaban Anis terhadap itu Biasanya ada di Youtube lengkap Keburukannya Pak Prabowo Misalnya Oh penjawat HAM Nanti berikan kesempatan beliau Untuk menjawab Kalau aku ini bukan penjawat HAM Kesempatan Misalnya Pak Ganjar Suka nonton Contoh begitu kan Jawaban beliau apa Gitu kan Jadi teman-teman Dari situ muncul Ejatihan Bukan karena Ini gemoy Ini lucu Ini manis Ini Allah Itu akan jadi Sejarah kelam antum Akan Akan dijadikan Sebagai sebuah sejarah Memilih pemimpin Karena lucu Dan itu yang terjadi Di bangsa kita Saya tidak meramaikan Komeng ya Tidak Beliau mungkin orang pintar Tapi dengan suara Yang sampai 1,9 juta Itu mengalahkan Sampai capresnya Sendiri kalah Serius Itu cukup membuat Wow ya Hanya dengan model Tampang foto Gini Andai kata Beliau punya gagasan Yang memang Seperti saya di televisi Beliau tidak pernah muncul Di televisi Tidak pernah pasang balik Jadi katanya Begitu aja Hanya karena mukanya lucu Pada saat tampil Berarti bangsa kita Sedang butuh hiburan Bukan butuh pemimpin Begitu Insyaallah Untuk balik papan Yang lebih baik Silahkan ada yang lain Set mungkin ini kan Sama terkaitan dengan Pengilu juga Ini kan Mungkin 14 Februari Atau 13-nya itu Mungkin ada beberapa Mungkin banyak kita yang Ngalamin Tiba-tiba Nih ke rumah Ngetor-ngetor Si mas beli ini Tapi yang datang itu 2-3 orang Nah apakah ini termasuk Maksudnya kalau kita Apakah uang Yang dikasih itu Termasuk Ya entah uang Atau mungkin Barang-barang itu Termasuk Suap gitu Karena di hari itu kan Suap itu Yang menyuap Yang disuap juga Sama-sama di neraka Nah itu apakah Masa kategori itu Menyuap Dan disuap itu Diperbolehkan Gak ada masalah Diperbolehkan Yang gak boleh itu Menyogok dan disogok Ya Hukumnya haram Definisinya menyogok Itu poinnya ada dua Pertama Yang disogok Adalah orang yang bisa Menentukan Yang kedua Ada sesuatu Yang diberikan Sebagai dali Agar orang itu Memilih Mengikuti apa yang kita minta Contoh Saya misalnya Gak bisa naik motor Saya datang ke kepolisian Saya memberi sesuatu Berarti rukun pertama Ada pemberian Rukun kedua Orang yang saya kasih Memiliki kebijakan Si polisi tadi Menentukan apakah Sim saya keluar atau tidak Maka itu namanya Menyogok Dan itu hukumnya haram Nah sama aja Gak ada bedanya Kita dikasih uang Yang punya kebijakan Siapa pada saat itu Ya kita Kebijakan menentukan Siapa yang bakal kita pilih Itu yang disebut Dengan riswah Dan itu sogokan Memilih Karena dikasih uang Yaudah ustad Kalau gitu Saya terima uangnya Tapi saya gak pilih dia Itu namanya Khyanat Jadi kalau dikasih uang Kau pilih sogokan Gak kau pilih Hianat Ini kenapa Muka kamu tegang Begitu Udah pada nerima Ya Allah Paginya serangan fajar Gak kepilih Malamnya serangan jantung Jadi seperti Hmm ada yang lain Yuk Assalamualaikum Selamat malam Bicara Suak menyebab Seberhal 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 Menyebab gitu ya Boleh kan Tapi kalau seberang Mungkin Dari niat kita itu Niatnya mungkin Mungkin gak nyobok Ini itu cuma memberikan Coklat terima kasih Atau bagaimana Seperti Karena ini kan mungkin Dalam Maksud pekerjaan ini kan Terkadang memang Ada mungkin Kalau hukumnya Orang itu Apa Namanya Mematokan Mematok Misalnya kita segini Tapi kalau hukumnya Orang itu mematokan Misalnya kita cuman Memberikan apresiasi Dia itu sudah tahu Jawabannya Cuman karena dia Melakukannya Dia mencari-cari Alasan untuk Menghalalkannya Gini saya kasih tau Waktu itu Nabi lagi nyuruh Orang gitu Misalnya saya nyuruh Bobi Ambil uang zakat Di sana Siap Ustaz Berangkat dia Dan Bobi ini orangnya Jujur Dia bilang Pak Ustaz Saya dikasih dua nih Ini yang satu uang zakat Yang satu ini adalah Orang itu ngasih Ke saya sesuatu Terus Nabi berdiri Dan dengan wajah Mamerah Nabi berkata Sesungguhnya Sahabatmu ini Kusuruh ngambil uang zakat Dan dia dikasih uang Sama orang tersebut Kemudian dia berkata Ini punya aku dikasih Demi Allah Andai kata dia Duduk bersama Bapak mamanya Di rumahnya Apakah dia mendapatkan Uang itu Tidak Artinya apa Uang itu didapatkan Karena dasar Suatu kebijakan Suatu Apa namanya Kekuasaan Yang dia diberikan Amanah untuk Memegangnya Intinya kembali Kesyarat tadi aja Mas dua Ada pemberian Ya Mau banyak Mau dikit Intinya ada pemberian Dan yang kedua tadi Yang saya sampaikan Disitu ada unsur Kebijakan Kalau gak ada kebijakan Gak apa-apa Contoh nih misalnya Anda memberi Anggota dewan Yang biasa Meng-approve Untuk masalah Property misalnya Atau masalah bisnis Tanah Nah disitu Ngasih uang Ada pemberian Nomor dua Disitu orang itu Mendapatkan sesuatu Dan dia pengambil kebijakan Gak boleh Hukumnya haram Tapi kalau anda Ngasihnya ke saya Itu haram Karena saya Gak punya kebijakan Gitu lah Kok ngarep Ngasih contoh Kok ngarep Gimana sih ya Jadi Jadi teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu tetap Tidak diperbolehkan Walaupun bahasa dia Gak minta Ya sama aja Nah kecuali Dalam kasus yang berbeda Udah ngurus suratnya Udah beres Blah-blah Ya udah pak Makasih ya Iya makasih Kemudian di suatu waktu Kita yang memberi beliau Hadiah Di luar dari yang tadi Maka tidak ada masalah Temanya kalau masih berkaitan Apalagi dengan kebijakan Pegang kata-kata Kebijakan tadi Kalau misalnya dia memang Mohon maaf Mohon maaf Dia pejabat dewan Tetapi dia bukan Pengambil kebijakan Untuk permasalahan kita ini Gak apa-apa Ya seperti itu Makanya memberi Kodi Hakim Di dalam misalnya itu Gak boleh Hukumnya haram Kenapa? Karena orang yang dikasih Itu pasti teman-teman Yang gak bisa Ustaz itu Mohon maaf ya teman-teman Ada beberapa pengajian Itu yang saya prioritaskan Itu mohon maaf Gak bisa jauh dari halal Seperti yang tadi itu Saya pernah dikasih Sesuatu Itu saya ingat-ingat Saya orangnya itu Sangat mengingat Kebaikan seseorang Maka kenapa saya Tetap disini itu Dalam beberapa tahun Sering dikasih Kalau enggak Ya lari juga Iya Jadi teman-teman Yang berbahagia Yang dirahmati Allah Ya Kalau saya sih hubungan Dengan sadinan Ini kan hubungan pesantren Alhamdulillah artinya Pesantren Banyak di support Jadi kita Insya Allah kita prioritaskan Akan begitu Baik Satu terakhir Tidak kita mendukung Awalnya Seorang pemimpin Terus di tengah perjalanan Sebelum dia Selesai Kita jadi tidak sesuai Ada yang fanatik Ada yang kita ikut Coba mengkoreksi Apalagi Menggulingkannya Penjatuhkannya Supaya dia turun Itu berarti Kalau yang tetap Mendukung Di kesalahannya Terus apa yang Ketika kita ikut Membuat dia turun Ya pertama Anda milih Pilihan Anda Tadi salah Sudah saya jelaskan Itu tergantung pada Cara kita memilih Kalau kita milihnya Karena like or dislike Akan diminta Pertanggung jawaban Tapi kalau karena Sebuah ijetiat Kita sudah berupaya Mencari kebenaran Kalau benar Dapat dua pahala Kata Nabi Kalau salah Tetap dapat satu pahala Itu di Islam itu Konsepnya begitu Nah kemudian Setelah dia terpilih Dia menjadi dolim Sikap kita apa Ya jelas kita Enggak pernah mendukung Siapa-siapa Kita ini mendukung Kebaikan Kalau ada sesuatu Yang kita dukung baik Ternyata jadi buruk Ya kita juga harus Siap melawan dia Dan itu yang dimaksudkan Dalam hadis Abdouljihadin Sebaik-baiknya jihad Itu adalah Kalimat Hakkin Kalimat kebenaran Yang diucapkan Di depannya Seorang pemimpin Yang dolim Jadi artinya apa Kalau memang salah Ya tetap salah Kita sampaikan Hadis tentang taat Kepada seorang pemimpin itu Apabila dengan melawannya Kita menyebabkan Kemudurutan pada kita Kan ada hadis itu Yang taati Walau kau dipukul Walau hartamu diambil Itu hadis itu berlaku Pada saat Kalau kita melawan Akan menimbulkan Kemudurutan yang jauh Lebih besar untuk kita Itu biasanya dimana Di sistem Monarki Kerajaan Tapi kalau di tempat Demokrasi Kan bukannya presiden Malah yang minta Oh saya itu Kangen kok Tidak di demo Jadi kita datang I miss you Jadi seperti itu gambarannya Teman-teman yang berbahagia Yang dirahmati Allah Baik teman-teman Kita cukupi sampai disini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan bisa Diambil hikmah Untuk kita bersama Ya teman-teman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah nanti kita jumpa Kalau melihat kalender sih Udah masuk Ramadan Dan kemarin juga Sempat ngobrol dengan Akh Dodi juga Insya Allah nanti kajiannya Seperti tahun lalu ya Kita akan model Pekanan Biasanya sih sore Cuman karena teman-teman Katanya kalau sore susah ya Mintanya siang Betul gak? Atau berubah? Jam 2 kan Tahun lalu kan? Ya makanya Jam 2 maksudnya Biar teman-teman Sorenya biar pulangnya Lebih cepat gitu kan? Ya sudah Nanti untuk harinya Segera saya confirm ya Karena ketempatan jadwal Agak Agak susah Karena belum masuk bulan berikutnya Tapi saya usahakan Insya Allah Sesegera mungkin Saya confirm lebih cepat Dari Konfirmasinya Mas Bobby Yang ketika saya minta keterangan Gak ngasih jawabannya Seperti itu Teman-teman Yang kemudian lebih semangat Nanti kita cari tema Spesial Insya Allah Berkelanjutan dalam Empat pertemuan Ya kayak pesantren Anulah Pesantren kilat Sanlat Pesantren Telat Telat aja terus Bawaanmu ya Baik teman-teman Kita cukupi sekian Yang jelas disini Liburannya hari apa? Jumat Jumat sama? Jumat Berarti dari Senin Selain Jumat Akhad Nanti saya usahakan Saya ikhtiarkan Segera Saya kabarin Insya Allah Barakalavikum Teman-teman Semangat selalu Sebenarnya berharapnya Kalau bisa itu kemarin Ada Nanti jempekan pertama itu Ustaz siapa itu? Nah itu minta beliau Mengajar Vicky Pernak-perik puasa Nah saya itu Gak ngedong Saya itu gak paham Saya pikir masih ada pertemuan lagi Saya cek Saya itu udah puasa Sebenarnya belum puasa sih Tanggal 11 Cuma karena itu tanggal merah ya Itu tanggal Iya tanggal merah ya Iya Jadi Nyepi Sampai tahu kalian mau nyepi Di pojokan Iya nyepi itu Mungkin kalian nyepi gitu ya Mbak Muhasabah Jadi liburanmu itu bagus Jumat sama nyepi gitu ya Astaghfirullah Nanti minta aja Sama Ustaz yang ada Satu pertemuan lagi itu Untuk Vicky puasa Karena Vicky puasa itu Jeleknya sering dibahas Di bulan puasa Padahal udah lewat gitu kan Jadi yang bagus itu Prapuasa Ya mudah-mudahan lah Insya Allah berkahi kita Nanti jumpa lagi Di bulan Ramadan Ya Sudah gak ada plastik Yang keresek-keresek gitu ya Gak apa-apa Gak usah dikasih Saya gak usah Oke kita cukupi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 amdillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala sayyidil mursadin Wa ala alihi wa sahbihi jama'in Inna nas'aluka salamatan fiddin Wa afiatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmi Wa barokatan fil riski Wa taubatan kubla Wa rohatan indal maut Wa muqfiratan ba'dal maut Awin alihna fi sakaratil maut Wa alafa indal khisaf Anajat aminanna Rabbana atina Fi dunya asana Wa fil akhirati hasana Wa kina anza banar Ya gadiyal hajat Iqdi hajatina Wa hajatuna kathir Wa antala takhtaju Ilal bayani wa tafsir Birahmatika ya arhaman rahimin Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Warzukna lahu al-mutabah Atila utahiran wa batinan ya arhaman rahimin Ifatli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursadin Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh